tips hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit dan menghilangkan jerawat untuk kali ini saya gunakan tomat yang sudah masak kemudian pastikan tomat ini sudah dicuci dengan bersih untuk ini saya gunakan separuh saja atau saya gunakan secukupnya kemudian kita habiskan dan kita akan tambahkan dengan jeruk nipis tambahkan sini sedikit perahan jeruk nipis ini bagus sekali untuk menghilangkan jerawat-jerawat serta bekas-bekasnya dan jeruk nipis juga bagus sekali untuk mencerahkan kulit dan menggelainkan kulit yang kusam jadi kalau kulit-kulit kusam, kulit yang terlalu banyak minyaknya jerawat semua bisa hilang dengan menggunakan jeruk nipis jadi kita akan tambahkan sini kemudian tambahkan dengan sedikit garam tambahkan sedikit garam sini untuk ini saya gunakan garam yang untuk memasak jadi bunda-sista bisa menggunakan garam yang untuk memasak pastikan tiga bahan ini tercampur rata setelah bahan tercampur rata kita bisa menggunakannya ok untuk cara memakainya oleskan aja bahan ini merata pada kulit yang berjerawat kemudian diamkan selama 15-20 menit setelah itu bisa dibersihkan dengan air hangat lakukan perawatan ini setiap hari atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas jerawat ok jadi mudah saja untuk menghilangkan jerawat dengan cara yang sangat mudah, sangat aman dan sangat alami cuma menggunakan bahan-bahan dapur saja jadi ini dia bahan yang kita buat tadi cara menggunakan kapas pastikan kulit kita sudah bersih ok kemudian kita celupkan seperti ini setelah itu lelaskan aja merata seperti ini jika bahan ini tersisa bunda-sista bisa menyimpan di dalam kulkas kemudian digunakan pada esok harinya jadi seperti ini aja kemudian diamkan selama 15-20 menit setelah itu dapat dibersihkan dengan air lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati